Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya adik-adik penggalang usamah yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar Salam Pramuga Adik-adik yang dimuliakan Allah SWT Sebelum kakak menyampaikan materinya Mari kita sekali tepuk pramuka Pramuka siapa yang punya Pramuka siapa yang punya Pramuka siapa yang punya Yang punya kita semua Semua tiga kali tepuk pramuka Adik-adik soleh dan soleha Pada kesempatan hari ini Yang akan dipelajari oleh adik-adik semuanya adalah Untuk memahami dan mengetahui struktur pemerintahan yang paling kecil di tempat tinggal adik-adik semua Nah pada materi ini Adik-adik nanti Berusaha untuk mengetahui dan juga secara langsung melakukan wawancara dan observasi tentang struktur pemerintahan yang paling rendah Yaitu apa RT, RW, dan kelurahan Dimana nanti adik-adik semuanya nanti bisa bersilaturahim Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada Pak RT, Pak RW, maupun kepala desa atau lurah yang ada di tempat adik-adik semuanya Ada pun materinya Silahkan diperhatikan dalam slide berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke, adik-adik soleh-soleha Kakak ulangi sekali lagi bahwa setelah melihat slide tadi Adik-adik soleh-soleha mendapatkan sebuah apa namanya tugas yang luar biasa mulianya Yaitu untuk silaturahim Silaturahim kepada RT, RW, maupun kelurahan di tempat tinggal adik-adik semuanya Ada beberapa pertanyaan di situ, di slide itu sudah disampaikan Ada empat pertanyaan di antaranya Yang pertama, nama dan tempat tinggalnya Yang kedua, menanyakan tentang fungsi dan tugas pokok Dari RT, RW, maupun lurah atau kepala desa di tempat tinggal adik-adik semuanya Ketiga, menanyakan tentang beberapa permasalahan yang terjadi Yang dihadapi oleh tadi RT, RW, dan kelurahan dan lurah Dalam menghadapi permasalahan yang ada di masalah keadaan Dan yang terakhir, jangan lupa adalah pesan dan kesan Dari pejabat-pejabat tadi, RT, RW, maupun lurah kepala desa kepada kita Pesan dan kesannya apa dituliskan Luar biasa Adik-adik yang soleh dan soleha luar biasa Semangat, tetap semangat untuk melaksanakan yang terbaik Bagi diri ini, bagi sekolah, dan tentunya Bagi negara kita tercinta, negara kesatuan rublik Indonesia Mudah-mudahan semuanya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukah